Payudara kecil menghasilkan asih yang lebih sedikit dan payudara besar menghasilkan asih yang lebih banyak. Karena hisapan bayilah yang memproduksi asih. Payudara besar itu juga mitos ya. Oh iya, betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribunar, senang sekali saya Nika Afrilia kembali menjumpai Anda dalam program tamukitatribunpadan.com. Jika di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai segar menyusui saat bulan puasa. Nah pada episode kali ini kita akan membahas masih tentang menyusui tapi topiknya lebih kemana ya? Kayak ini ke mitos dan fakta mengenai ibu menyusui. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri bersama kita telah hadir Ibu Elisa Daniyati Edison, Wakil Ketua Daerah AIMI Sumatera Barat. Halo Ibu. Halo. Berjumpah kembali nih kita di tamukitatribunpadan.com. Iya. Tentunya kali ini kita akan bahas lebih lanjut nih mengenai ibu menyusui. Gimana bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah tetap semangat. Kita harus tetap semangat ya selalu. Gimana bu? Udah siap nih untuk pembahasan selanjutnya? Siap dong. Karena ini ibu, kalau bagi ibu-ibu baru nih, ibu-ibu yang baru pertama kali menyusui, pasti itu menjadi tantangan yang cukup, apa ya, sangat sulit mungkin ya. Karena akan mendapat banyak masukan, nasihat, saran, atau mungkin larangan. Terutama dari orang-orang tua nih, orang tua kita mengenai kalau ibu menyusui, nggak boleh kayak gini, makanannya, jangan makan ini, hindari ini, gitu ya. Jadi, kadang apa yang, kita juga menyalahkan juga, cuma kadang apa yang disampaikan orang-orang tua kita itu belum ada pembuktiannya. Sehingga, gimana ya, jadi pertanyaan juga, ini benar nggak ya? Kadang yang dilarang itu adalah apa yang disukai, gitu ya. Tentu akan berpengaruh tentunya sama kondisi mental mungkin ibunya. Jadi, kita akan bahas nih mengenai mitos dan fakta seputar ibu menyusui. Dan Tribuners, ini patut sekali untuk disimak, terutama untuk ibu-ibu yang sedang menyusui ya, karena kita akan kupas nih mengenai mitos dan fakta ini. Ini cukup menarik ini, saya juga bertanya-tanya, walaupun belum menyusui, belum ada di zona itu ya, gitu. Nih, untuk yang pertama, bu. Pertama, katanya payudara kecil menghasilkan asih yang lebih sedikit, dan payudara besar menghasilkan asih yang lebih banyak, atau sebaliknya mungkin. Itu bagaimana, bu? Oke, makasih kan, Nika tuh. Pertanyaannya itu luar biasa sekali ya. Karena mitos dan fakta yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, itu banyak sekali kan, Nika. Jadi, mitos dan fakta ini mungkin memang perlu kita telusuri lebih lanjut, karena kadang-kadang kan itu kita masih, kita bawa tradisi dari zaman budaya kita, dari nenek moyang, dari keluarga, contohnya, gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa dalam ilmu menyusui, bentuk payudara tidak mempengaruhi produksi asih. Jadi, mau payudaranya besar, mau payudaranya kecil, tidak ada masalah selama ibu tetap terus menyusui. Jadi, bukan berarti payudaranya besar itu asihnya banyak, bukan berarti payudaranya kecil asihnya sedikit, atau lagi payudara padat dengan lembek. Ada yang kadang berpikiran, kalau ini udah habis melahirkan, kok nggak besar-besar, nggak padat payudaranya, ada nggak asihnya, kok lembek-lembek aja? Jadi, sebenarnya mau payudara besar, kecil, lembek, atau padat tidak mempengaruhi menyusui selama ibu menyusui terus-menerus. Oke, jadi yang mempengaruhi banyaknya produksi asih seorang ibu itu apa, Bu? Nah, jadi produksi asih itu kan, Nika, kan kita ketahui bahwa terdapat dua hormon, oksitosin dan prolaktin, selama ibu sukses menyusuinya itu dengan secara terus-menerus, karena asih itu body demand. Jadi, semakin sering menyusui, maka akan semakin banyak asihnya. Kalau ibu membatasi menyusui, maka asihnya akan sedikit juga. Jadi, tidak ada batasan, tidak ada frekuensi apapun dalam menyusui, selama bayinya pengen dan ingin menyusui, kita berikan menyusui. Jadi, perlu kita ketahui, teman-teman juga di rumah, bahwa asih itu yang paling penting adalah hisapan bayi. Karena hisapan bayi lah yang memproduksi asih. Kalau bayi kita jarang kita susui, otomatis asih kita akan sedikit. Kalau kita sering-sering menyusui bayi, hisapan bayi semakin kencang, akan meningkatkan produksi asih. Tentunya, ibu juga harus bahagia, terhindar dari stres, karena itulah kita butuh dukungan. Di rumah kan, Nika, jadi seorang ibu yang sukses menyusui itu, kalau dia punya dukungan, baik dari keluarga terdekat, seperti contohnya suami, ibu atau mertua, itu juga mempengaruhi kesuksesan ibu menyusui. Ibu yang penuh dukungan, itu akan lebih nyaman dalam menyusui, sehingga dia akan percaya diri. Oke. Yang kedua, pernyataan kedua, ada yang menyebutkan, bayi yang lebih sering menyusui, artinya itu bayinya tidak kenyang. Fakta atau mitos, Bu? Mitos. Oke. Jadi bayi itu, tadi juga belum kita sebutin tadi ya, payudara besar itu juga mitos ya. Oh iya, benar, benar. Jadi bayi itu, semakin sering bayi disusui, justru semakin bagus. Karena ternyata, ada beberapa bayi, itu pengalami fase gross food namanya. Fase bertumbuh cepat. Jadi saat itu, fase bayi ingin butuh hasil lebih banyak, karena untuk meningkatkan, pertumbuhan berat badannya, pertumbuhan badannya, dan pertumbuhan otak gitu ya. Jadi, bukan berarti ibu bayinya, kenapa sih ya, kayaknya udah satu jam saya susui, kok bayinya belum-belum juga kenyang-kenyang gitu ya. Apakah karena asinya sedikit? Kadang-kadang ibu-ibu sebagai berpikiran seperti itu gitu ya. Tidak, karena bayi itu bisa jadi, karena dia lagi proses gross food, dan masih ingin menyusui. Menyusui itu kan sebenarnya tidak sekedar asih. jadi bayi saat menyusui itu, tidak hanya ingin mendapatkan kebutuhan asih, tapi juga bonding dengan ibu. Karena saat menyusui itu kan kita memeluk bayi, mendekat bayi, ada fase intim antara ibu dan bayi. Jadi kadang bayi itu kelihatannya, pengennya nyusui sama ibu. Bisa jadi, karena dia butuh bonding, tidak hanya karena dia haus atau lapar. Kita perlu ingat bahwa bayi menangis adalah bahasa komunikasi bayi. Kadang-kadang ibu kan itu khawatir bahwa bayi itu kok nangis terus ya, apa nggak kenyang gitu ya. Kok nangis terus? Kita perlu tahu bahwa bayi itu memang, bahasa komunikasinya adalah menangis. Mau dia basah popoknya, mau dia kepanasan, mau dia kepingin asih, karena dia pas menangis gitu. Jadi kita sebagai ibu harus terlatih untuk mengetahui apa kebutuhan bayi. Pekah ya? Iya, betul. Kita harus tahu, oh bayi kita menangisnya karena apa? Bukan berarti menangis itu karena lapar terus. Kadang-kadang ada ibu yang mitosnya berpikir, kalau bayi nangis terus berarti hasil sedikit. Padahal karena bisa jadi hal yang lain. Nah itu ibu perlu tahu, ibu juga perlu tahu tanda-tanda bayi pengen menyusup. Seperti apa itu, Bu? Jadi bayi itu pengen menyusup itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, kalau bayi itu sudah mulai menggeliat, ya menggeliat ya, dari tidur, terbangun, menggeliat, kemudian sudah mulai menengok, kepala menengok ke kiri ke kanan gitu ya, atau mengeluarkan suara bayi kayak, eh gitu ya. Jangan sampai tunggu bayi itu menangis. Karena kalau tanda-tanda bayi ingin menyusup itu sudah mulai, kita ada kelihatan, misalnya sudah mulai menggeliat, lihat tangan ke kiri, kepala kita tengok ke kiri ke kanan, atau memasukkan jari ke dalam mulut, itu tandanya bayi ingin menyusup. Langsung kita angkat. Jangan tunggu bayi menangis dulu. Karena kalau sudah menangis itu sebenarnya sudah fase marah dia. Sudah kesel sama ibunya. Jadi kayak udah ngambek gitu ya. Jadi karena dia mau disusui, itu dia nggak ngomong lagi disusui. Harus tenangkan dulu. Kadang-kadang ibu berpikir bayinya menangis, diangkat, terus disusui, bayinya nggak mau. Jadi ibunya berpikir, oh kenapa nggak mau? Fasinya nggak keluar gitu. Padahal karena fase emosional bayi itu, dia merasa terlalu lama diabaikan. Bayi bisa ngambek juga ya? Jadi itulah bahasa bayi. Jadi nangisnya itu adalah bahasa komunikasinya dia. Jadi itu ibu-ibu semua harus tahu tanda-tanda bayi pengen menyusup. Kemudian juga cek, popoknya basahkah, panaskah. Atau dia kesupian, ditaruh di kamar, ditaruh di box bayi sendirian. Terus dia kerasa, takut tidak mendengar suara ibu karena ibu masak di dapur. Jadi dia menangis. Menangisnya bukan karena haus. Bisa jadi karena ingin digendong. Dipeluk, mau ditemani, nah jalan-jalan sebagainya. Jadi terbukti ya bu, kalau bayi lebih sering menyusui, itu bukan berarti dia nggak kenyang. Berarti itu mitos. Mitos. Kita lanjut. Banyak ya mitosnya nih ya, Kak Nika. Banyak yang bakal kita kupas nih. Karena kalau diikutin gitu, nanti jadi jangan sampai salah jalan gitu. Jadi nanti ibunya juga nggak nyaman, bayinya juga nggak mendapatkan asih yang maksimal. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Ini ibu, ada yang bilang, menyusui itu membuat payudara ataupun puting ibu itu sakit. Fakta atau mitos? Kadang ini menjadi ketakutan juga nih, bagi ibu-ibu baru khususnya ini. Takut menyusui karena sakit gitu. Oh iya. Bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Oke, berarti kemungkinan dua-duanya nih. Jadi gini, ibu kalau misalnya menyusui, itu harus perhatikan dua P. Posisi perlekatan. Jadi kalau posisi menyusunya betul, perlekatannya betul, pasti menyusuinya nggak sakit. Karena resiko ibu yang melekat bayinya tidak betul, tidak benar, itu ada resiko puting ibu sakit. Misalnya jadi putingnya lecet, putingnya berdarah ya. Jadi penting bagi ibu memahami bagaimana perlekatan menyusui yang tepat dan posisi yang nyaman. Tidak ada posisi menyusui yang salah. Tidak ada posisi menyusui yang ideal. Selama ibu nyaman posisi itu, bayi nyaman tidak ada masalah. Asalkan catatannya perlekatan. Karena kalau tidak melekat dengan bayi, nah itulah yang bikin puting ibu lecet, puting ibu terasa sakit, berdarah, dan lain segala macamnya. Oke, berarti ini pernyataan, ini bergantung pada posisinya. Posisi dan perlekatan menyusui. Oke, jadi pernyataan yang ini, tribunan itu bisa mitas, bisa fakta, tergantung sama ibu-ibu di rumah bagaimana perlekatannya sama bayi, gimana cara menyusuinya. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Ini ada yang bilang, semakin lama menyusui, semakin sulit bayi itu diberikan makanan. Itu bagaimana, ibu? Sebenarnya itu juga mitos. Mitos, oke. Jadi, bayi itu mulai dari 0 sampai 6 bulan, hanya diberikan asis saja. Tanpa cairan pre-nactal apapun, tanpa cairan tambahan apapun, tidak boleh diberikan. Air teh, air tajin zaman dulu ya, kemudian susu formula, atau pisang, dan lain segala macamnya. Jadi, asis eksklusif itu adalah diberikan asis saja, dari usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, kita berikan makanan pendamping asis, atau MPASI namanya. MPASI itu, kita bikin panduannya sesuai dengan metode hierarki makanan. Makanannya sesuai dengan gizi seimbang, atau bahasa lainnya, makanan 4 bintang gitu ya. Jadi, sesuai karbohidratnya, protein, hewanin, abati, mineral, sayuran, dan buahan. Jadi, bayi itu setelah 6 bulan, dia harus diberikan kita makanan itu. Dan makanan itu pun bertahat. Porsi makanannya juga bertahat. Jadi, kita penting untuk memperhatikan berapa intensitas makan bayi. Jadi, bukan berarti kita nyusui bayi terus, akan bikin bayi itu gak mau makan. Itu mitos. Ya, karena bayi itu saat selesai, dia udah mulai makan usia 6 bulan, 6 bulan atau 180 hari ya. Karena kadang-kadang bagi ibu-ibu, lahir bayinya di bulan ke-30 atau ke-31 kan beda-beda ya. Selama 6 bulan gitu. Jadi, untuk patokan akuratnya adalah 180 hari atau 6 bulan setelah dilahirkan gitu ya. Barulah itulah makanan hari pertama untuk yang ideal untuk diberikan makanan pendamping asis. Nah, saat selesai diberikan makanan pendamping asis, kalau bayinya mau tetap dinyusui, tetap diberikan. Komposisi asis, saat usia 0 sampai usia setelah 6 bulan ke atas, itu berbeda. Jadi, kalau 0 sampai 6 bulan itu banyak untuk pertumbuhan dan perkembangannya dia. Bisa mengenyangkan dia juga, karena dia include makanan lemak di dalamnya. Nah, kalau sudah lewat dari 6 bulan, itu kan bayi itu udah mulai masa eksplorasi ya. Masa milestone-nya itu sudah mulai merangkak, sudah mulai duduk, mulai memasukkan apa saja ke dalam mulutnya gitu ya. Sehingga komposisi asis juga berubah tukar nikah. Makin tinggi, lemak makin berkurang. Yang tinggi adalah vitamin C. Mengapa? Karena vitamin C ini adalah untuk antibody bayi. Karena udah mulai area eksplorasi, udah mulai oral ya, fase oral, semua dicoba, semua dimasukin tangan ya. ditingkatkan lah vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Nah, lemaknya makin-makin berkurang tuh di usia 16 ke atas. Itulah kita berikan makanan pendamping asih yang tehat dan cukup gizi seimbang. Jadi, bukan berarti bayi tetap disusui, menghambat, menghambat, sampai asih ya, tapi justru bisa jadi pendampingan. Bayi makan pendamping asih dan tetap dituruskan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Tapi emang baiknya itu dengan asih aja itu sampai usia 6 bulan gitu ya, Bu ya? Iya, asih eksklusif 0 sampai 6 bulan tanpa cairan apapun, kemudian kita berikan MPAC, makanan pendamping rumahan ya, yang dibuat sendiri oleh ibu. Gampang kok sebagainya mereka dikasih MPAC rumahan. Bahkan even ibu gak pandai masak sekalipun bisa. Karena dia cuma cemplung-cemplung aja. Mungkin boleh dikasih tipsnya nih, Bu. Iya. Kalau dikasih apa aja, Bu. Iya, jadi kan kita menyarankan, kita di AMI itu makanan pendamping asihnya, makanan yang gizi seimbang dan dibuat oleh ibu. Mengapa dengan dibuat oleh ibu? Karena ibu tahu kebersihannya, ibu bisa menjaga kebersihannya dengan baik. Jadi, kalau ibu memasak sendiri, ibu bisa menakal berapa kebutuhan bayi ibu, berapa porsinya. Dan teksturnya juga harus diperhatikan. Bayi usia baru mulai dikenalkan makanan, usia 6 bulan, sampai usia 1 tahun, itu berbeda tekstur makanannya. Dari lunak, sampai udah mulai dicaca, makan seperti nasi tim, sampai sudah makanan keluarga seperti kita. dan sangat disarankan, makanan bayi itu sama seperti keluarga di rumah. Makanan keluarga. Jadi, tidak dibedakan gitu ya. Asalkan tidak diberikan gula atau garam sebelum usia 1 tahun. Mengapa kita tidak beri sarankan menggunakan garam? Karena biar bayi itu merasakan sendiri makanan asih makanan. Jadi, lidah bayi itu bukan seperti lidah dewasa. Yang kalau kurang garam, itu rasanya tidak enak. Habar ya. Karena kita sudah macam-macam nih ada di mulut kita rasanya. Nah, kalau bayi itu masih asli lidahnya. Yang dia kenal 0 sampai 6 bulan itu masih asih. Asam manis campur asin gitu ya. Nah, kemudian setelah mulai makan, biar dia mengenai rasa, kayak gini loh, rasa wortel, kayak gini loh, rasa brokoli, rasa tomat seperti ini, rasa kentang seperti ini. Jadi, biarkan dia makan makanan yang aslinya tanpa diberikan garam atau gula. Walaupun kita coba, saya juga pernah dulu waktu anak kecil iseng nyobain, rasanya kayaknya hambar deh, gak ada rasa apa-apa. Tapi, bagi bayi ya tak enak aja kok. Karena dia makanannya masih asli. Nah, gitu. Jadi, 0 bulan, 0 barang sampai 1 tahun. Dan teksturnya harus diperhatikan. Jangan keenceran. Karena semakin encer MPAC, berarti semakin berkurang gizina. Karena kalau kita encer, seringkali ibu-ibu makanan pengen MPAC, iya betul, dimasak, gitu ya. Setelah dimasak, di blender. Nah, kalau di blender itu kan gak mungkin langsung nasi, itu langsung di blender gitu kan gak mungkin ya, gak bisa gitu, dia berputar. Akhirnya ditambahlah air sedikit, air panas, gitu, bisa sedikit. Akhirnya kan tentu makin encer jadinya. Nah, itu akan mengurangkan nilai gizinya. Akan jauh lebih baik, ibu saat memberikan MPAC itu, dia pakai penyaring, disaring saja. Jadi kan disaring itu kan nanti ada tekstur-teksturnya tuh. Nah, itulah dimakan oleh bayi. Jadi jangan di blender. Jangan di blender ya. Karena bayi akan merasakan tekstur-tekstur kalau misalnya wortel agak berserat, misalnya kalau nasi agak lembek, nah seperti itu. Nanti kayak dibanyak-banyakin aja gitu ya? Iya, kalau udah mulai dia disaring, selesai-selesai disaring, nanti mulai dicaca-caca, dibanyak-banyak, kemudian nanti kayak nasi tim, dicaca-caca aja potong-potong kecil-kecil, tong-tong dadu kecil. Akhirnya baru nanti fase makanan keluarga. Jadi makanan bayi tadi saya sempat ceritakan kan Ika tidak harus kita buat sendiri, tapi juga misalkan makanan keluarga. Misalkan ibu hari ini bikin gulai ayam. Sebelum ibu kasih garam, diangkat dulu ayamnya satu atau dua buah, kemudian nanti diberikan untuk bayi. Caca-caca untuk bayi, baru nanti kasih garam untuk kita. Jadi ibu nggak repot. Kadang-kadang ada yang berpikir bahwa mungkin makanan yang pasti homemade itu repot, terus saya nggak bisa masak, nanti bingung cara nakarnya. Ibu pasti bisa, asalkan disesuaikan saja dengan makanan keluarga. Makan hari ini misalnya pergedel, ya kita kasih pergedel. Makan hari ini ikan, misalnya pangi ikan, kita kasih. Mungkin bayi sedikit cabainya, sayur bening misalnya sayur bayam, bayi dikasih sayur bayam, tapi tanpa garam, tanpa gula. Kita yang udah ada garam dan gulanya dipisah dulu, baru kita kasih terakhir garam dan gulanya. Oke, itu dia seputar MPAC ya, makanan. Jadi tadi terbukti itu mitos ya, bu? Mitos. Bayi menyusui itu, semakin lama bayi menyusui, bukan berarti dia, bukan berarti dia itu jauh dari makanan, nggak bisa nerima makanan. Itu mitos. Karena kita udah, ibu udah nyebut ikan, tadi nih saya ingat sama pernyataan, yang begini dia, ibu menyusui, nggak boleh makan ikan, nanti asinya amis, gitu. Itu mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos, oke. Ini luar biasa sekali nih ya. Jadi ibu mau makan apa aja boleh ibu, jadi tidak bukan berarti ibu makan ikan, asinya akan amis, gitu ya. Karena lambung dengan payudara itu, jaraknya jauh sekali. Jadi yang dialirkan di payudara itu adalah sari-sari pati, nutrisi yang terbaik dalam tubuh ibu. Jadi ibu boleh makan ikan, ibu boleh makan apa saja, gitu ya. Makan makanan mungkin yang berbau menyengat, gitu ya. Tapi sebenarnya ibu suka gitu ya, kayak jengkol, pete, atau segala macamnya itu ya. Tetap boleh, asalkan tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan, tentu pasti ada efeknya. Ke kita aja pasti ada efeknya, apalagi ke anak. Berarti sama halnya dengan makanan pedas ya, ibu? Itu enggak apa-apa juga bagi seorang ibu? Boleh, asalkan tidak berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, kita sendiri juga pasti ada efeknya bagi kita ya, apalagi bagi anak. Oke, selanjutnya ibu, pernyataannya seperti ini. Jangan membangunkan bayi yang sedang tidur untuk menyusu. Mitos atau fakta? Mitos sebenarnya ya. Mitos, santu. Tapi sebenarnya gini, kalau kita asih, kita bisa tunggu bayinya. Karena kita tahu bahwa dalam asih itu, menyusui itu segendak bayi. Semau bayi. Apapun bayi mau, kita berikan gitu ya. Kalau bayinya saat itu lagi gak mau menyusu, kita tidak apa-apa. Kita tunggu bayinya pengen menyusu. Tapi kita harus ada tenggang juga. Kadang-kadang ada beberapa kasus bayi, itu dia senang tidur. Bayinya sedang. Apalagi beberapa bayi yang ada masalah. Misalnya kayak bayi kuning gitu ya. Jodens. Jadi dia memang butuh lebih intens menyusui. Tapi kecenderungannya dia tidur. Karena dia sakit, sedang sakit. Sehingga kita perlu bangunkan bayi untuk menyusu. Bangunkannya gak perlu dibangunkan dengan cara apa gitu ya. Dengan cara keras atau agak gimana. Cukup kita, biasanya dia pakai bedong, kita buka bedongnya. Atau kita buka bajunya. Biasanya dia udah mulai menggeliat tuh. Nah, baru kita coba angkat dan kita tawarkan. Apakah dia mau menyusu gitu. Kita pancing ya setelahnya. Tapi kalau misalnya kita sudah pancing, dia bayinya tidak mau menyusu. Tidak ada masalah. Tapi ibu perlu tahu bahwa dan perlu monitor kebutuhan kecukupan bayi asih. Ibu perlu lihat kecukupan asih. Karena bayi yang cukup asihnya, jadi ini kunci ibu ya. Ibu harus ingat bahwa bayi yang cukup asihnya itu kalau buang air kecilnya selama 24 jam besar dari 6 kali. Dan BAB-nya 1-2 kali dalam sehari. Selama 24 jam. Jadi kalau bayi ibu sudah lebih dari 6 kali, BAK-nya otomatis asih ibu ada. Itu cara kunci ibu meyakinkan diri bahwa asih ibu cukup untuk bayi ibu. Karena pertanyaannya sering bertanya bahwa asih ibu cukup enggak ya? Ibu cukup lihat itu aja kan, Nika. Lihat. Apakah popoknya basahnya sudah lebih dari 6 kali? Makanya kita sarankan saat ibu baru lahir, bayi lahir itu perlu jangan pakai popok kain saja. Jangan pakai pampers dulu. Mengapa? Karena kita bisa membantu ibu meyakinkan dirinya untuk menghitung kecukupan asih. Kalau bayi ibu popok basahnya sampai 1 lusin, 2 lusin selama 24 jam sampai sudah habis popoknya, berarti asih ibu ada. Karena logikanya gini, kita pakai logika, kalau ibu tidak ada asih, tidak ada yang dimakan oleh anak, tidak ada yang diminum oleh anak, mungkin dia bisa pipis atau BAK. Nah, karena gini, ada yang berpikir, seandainya, seandainya payudara itu transparan, kita bisa tahu berapa yang diteguk oleh anak. Tapi karena payudara kita tidak transparan, tidak bisa kita tahu. Cari tahunya adalah dengan kecukupan ASI tadi. Kalau BAK sudah lebih dari 6 kali, pasti ASI ibu cukup untuk bayi ibu. ASI ibu ada untuk bayi ibu. Kemudian setiap bulan, ibu harus rutin mengontrol kenaikan berat badan. Minimal 500 gram per bulan. Kalau sudah naik, di atas 500 gram, 800, 1 kilo, gitu ya. Belan depannya kan sekalian imunisasi ditimbang itu kan. Jadi kan naikkan 1,5, 1-1 kilo, itu sudah lebih sekali. Karena minimal 500, gitu, sebulan. Dan ibu harus punya, ini juga masukkan juga, sekarang sudah ada KIA, kartu ibu dan anak ya, kartu yang dipegang saat imunisasi itu, khusus untuk bayi ASI dengan bayi susu formula itu berbeda. Jadi kalau bayi ASI itu plot grafiknya itu berbeda dengan bayi susu formula. Kalau bayi ASI menerima 500 gram itu sudah cukup baik. Kadang kalau bayi susu formula, kadang-kadang 800, menerima 800 baru bisa dikatakan baik, gitu. Jadi selama itu cukup ASI-nya, kecukupan ASI-nya cukup, kayak tanda-tanda cukup ASI tadi, BAK, BAB, kemudian bayi terlihat puas saat menyusu, terlihat puas ini, bayi itu melepas sendiri payudara. Dan biasanya seringkali bayi itu kejadiannya selesai menyusu, dia langsung tertidur. Tidur. Tidak perlu ibu gendong, ibu ayun-ayun, capek-capek tidurin, dia langsung tertidur sendiri. Itu berarti bayinya sudah puas menyusu. Cukup ASI-BAK, bayi terlihat puas, kemudian kenaikan berat badan. Berarti itu ASI-Ibu tidak ada masalah, Ibu tidak perlu khawatir dan harus percaya diri. Yakin bahwa ASI-nya cukup. Benar. Berarti pernyataannya, jangan membangunkan bayi untuk menyusu itu mitos. Ya, pokoknya ibu ini harus memperhatikan apakah bayinya itu sudah, kebutuhan ASI-nya sudah tercukupi atau belum. Dengan melihat BAK-nya tadi. Iya, angka kecukupan kasih. Oke, kita lanjut, Bu. Ada yang menyebutkan seperti ini. Ini sesuatu yang mungkin dikhawatirkan sebagian besar ibu-ibu di luar sana. Apalagi ibu-ibu yang baru pertama, ini anak pertama. Kalau menyusui itu akan mengubah bentuk payudara. Bagaimana, Bu? Iya, kalau misalnya kita sudah melahirkan, pasti berubah lah payudaranya. Tapi bukan karena menyusui, tapi karena sejak fase kehamilan. Kami sering bercanda bilang begini, ibu-ibu saat kita punya kodat wajah sebagai wanita, kita pasti bisa hamil dan melahirkan. Tapi payudara itu berubahnya bukan karena menyusui, tapi karena setelah melahirkan. Setelah hamil, saat hamil, kita bertumbuh makin besar kandungan kita, payudara kita juga makin bertumbuh. Mengapa bertumbuh? Karena juga dia mengeluarkan sel-selnya bertumbuh untuk siap saat menyusui, siap untuk menyusui bayi. Jadi, payudara itu akan berubah setelah melahirkan. Bukan karena menyusui. Jadi, kalau nggak mau payudaranya berubah, ya bukan karena menyusui ya, tapi karena hamil sekali atau tidak. Jadi, itu memang sudah fase-nya perempuan, jadi setelah hamil, dia akan ada perubahan payudara. Bukan karena menyusui. Bukan karena menyusui. Tapi nanti perubahan payudara itu, bu, apakah setelah menyusui itu akan kembali ke bentuk awal atau nggak? Sebagian besar akan kembali ke bentuk awal. Akan kembali. Berarti tidak perlu dikhawatirkan, karena itu sudah kodratnya wanita. Betul. Kita lanjut, bu. Ada juga yang mengatakan seperti ini, mengistirahatkan payudara dapat menghasilkan asih yang lebih banyak. Mitos atau fakta? Mengistirahatkan seperti apa ini dulu nih? Misalkan sekarang, satu jam ini sudah menyusui sebanyak tiga kali. Misalnya, nanti lagi deh gitu. Tunggu dua jam atau berapa jam selanjutnya gitu. Oke. Asih itu tidak seperti galon ya. Yang kalau habis, tunggu diisi ulang dulu baru ada. Iya. Kita harus ingat bahwa asih itu yang dirangsang adalah hisapan bayi. Bahkan kalau kita sudah merasa asihnya nggak ada, sudah kempes, kita merasa seperti itu. Asih itu tetap ada selama dihisap oleh bayi. Jadi, asih itu saat kita disusui oleh bayi, itu akan keluar namanya LDR. Let down reflect. Jadi, itu rangsangan dari bayi, sehingga nanti akan keluar. Jadi, hisapan bayi itu mengirimkan sinyal ke otak. Sehingga otak nanti akan memberikan sinyal ke tubuh kita untuk memproduksi asih dengan lebih baik lagi. Dan mengalirkannya dari tubuh ke payudara. kesaluran asih namanya ya. Jadi, bukan berarti setelah selesai menyusu, kita misalnya sudah menyusu satu-satu jam yang lalu, kemudian kita bilang, ah nanti tunggu lagi, tunggu diisi lagi gitu ya. Enggak. Jadi, tetap kita susui bayi, dan asih itu tetap akan ada. Selama dihisap oleh bayi. Karena dia yang merangsang itu adalah bayi. Bayi itu sendiri ya. Oke, sudah terjawab ya. Tribunans itu adalah mitos. Jadi, tidak perlu khawatir kalau bayinya itu menyusu terus gitu. Mau dalam jangka waktu berapa lama gitu. Tidak perlu khawatir asihnya itu akan habis. Selanjutnya, Bu. Ini mitos atau fakta? Menyusui dapat mencegah kehamilan? Mitos, eh fakta, sorry. Fakta, oke, fakta. Jadi, gini. Ibu kalau misalnya menyusui secara langsung nikah, dia bisa jadi KB alami untuk ibu. Catatannya menyusui langsung ya. Menyusui langsung tidak dipisah dengan bayi gitu ya. Kalau ibu bekerja kembali, berarti KB alaminya akan berkurang tuh keefetifannya. Dibandingkan ibu yang menyusui sampai 1x24 jam dengan bayi. Jadi, tanpa ada perpisahan apapun gitu ya. Tetap bisa KB alami untuk bayi. Jadi, memang ada metodenya namanya amoreletaksi. Amoreletaksi itu adalah KB alami kalau ibu menyusui secara langsung. Tapi kalau ibu sudah bekerja kembali, dalam 1x24 jam tuh ada 1x6 jam atau 1x12 jam ibu terpisah dengan bayi, berarti mungkin ibu perlu KB yang lain untuk bisa menunda jarak kehamilan. Oke, berarti dengan menyusui itu bisa menjadi KB alami tanpa dengan bantuan alat KB ya, Bu? Iya. Terbukti itu adalah fakta berarti. Fakta. Kita lanjut. Jika seorang ibu yang tengah menyusui sakit, apakah dia masih boleh tetap menyusui bayinya atau tidak? Karena kemungkinan kalau misalnya sakitnya itu cukup parah gitu, pasti ibunya ini akan minum obat, mengkonsumsi obat. Apakah itu nanti akan berpengaruh? Mitos atau fakta, Ibu? Mitos. Mitos? Iya, ibu kalau sakit tetap bisa menyusui bayi ibu. Ibu-ibu semua, seringkali kita ya ingat ya bahwa bayi ibu itu sebenarnya asih itu bisa mengalirkan secara baik nutrisinya. Jadi kalau ibu sakit justru makin baik ibu menyusui bayi. Mengapa demikian? Karena kalau ibu sakit itu tubuh ibu akan memproduksi antibody dengan meningkat. Jadi ada peningkatan antibody ibu kalau ibu sakit. Kemudian antibody itu teralirkan ke bayi. Jadi begitu pun dengan bayi yang sakit. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau bayinya sakit apakah dihentikan menyusui atau kasih asih perah? Justru makin baik kalau bayi sakit atau ibu sakit tetap dijaga intensitas menyusuinya. Karena ada peningkatan antibody baik yang bayi sakit atau ibu yang sakit. Semakin bagus antibody-nya. Jadi terminum antibody-nya semakin bagus. Semakin banyak antibody yang terminum oleh bayi. Jadi makin bagus ya. Tapi kalau ibu ada penyakit yang gejala parah tertentu yang menyebabkan ada kandungan obat ya. Kandungan obatnya itu yang bisa mempengaruhi negatif terhadap bayi. Bisa jadi kita kurangi nyusuinya. Kita perah atau kita ibu yang sudah ada simpanan asih perah kita berikan dulu asih perahnya. Tapi asih ibu untuk menjaga intensitasnya. Karena kan asih itu harus dikeluarkan ya. Baik disusui ataupun diperah. Jadi kalau tidak dikeluarkan nanti akan makin berkurang asihnya. Jadi seandainya dokter menyarankan ibu tidak menyusui dulu karena ada obat, kandungan obat yang bisa berpengaruhi negatif terhadap bayi. Ibu tidak apa-apa tidak menyusui bayi. Ibu hentikan. Tapi ibu harus turutin perah juga. Terus ibu keluarkan asih tadi. Tapi kalau ibu cuma sakit flu ya. Common flu gitu ya. Kemudian demam atau segala macamnya. Akan jauh lebih baik ibu bisa menyusui bayinya. Bahkan kanika ada ibu yang kena covid juga tetap bisa menyusui. Saat covid kemarin itu ya ada beberapa ibu menyusui. Dia kena covid tetap bisa memberikan asih kepada bayinya. Tidak harus kita hentikan menyusui. Tidak terpengaruh anaknya itu. Cukup ibu penuhi protek dalam kesehatan aja. Pakai masker. Misalnya kalau ibu flu juga atau covid kemarin pakai masker. Cuci tangan. Kalau lebih yakin pakai sarung tangan gitu ya. Kemudian digendong bayinya. Karena justru saat covid itu kan tubuhnya mengeluarkan antibody-antibody ya. Peningkatan antibody kemudian itu yang dilahirkan ke asih. Jadi antiknya antibody covid itu dapat sama dia. Saat ibunya kena covid gitu. Oke terjawab sudah kalau mitos ya tadi ya. Mitos ya. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Jika hari pertama melahirkan. Ini air asih ibunya tidak keluar. Maka ibu ini diajurkan untuk minum susu formula. Biar si bayi ini tetap gak dehidrasi dia. Ini mitos atau fakta? Bayinya minum susu formula gitu. Atau ibunya minum susu formula. Ibunya yang minum susu. Jadi kayak kalau air susunya gak keluar. Si ibu harus minum susu nih. Biar bisa menyusui anaknya. Jadi gini ya. Dari sejak hamil kadang-kadang. Mungkin karena kita dulu tahunnya gizi seimbang. Gak sempurna. Dulunya kita tahunnya 4C H5 sempurna gitu ya. Sekarang kan sudah ada gizi seimbang ya. Kalau zaman 4C H5 sempurna. Kalau gak minum susu rasanya gak lengkap. Gak sempurna hidup kita ya. Karena faktor kebiasaan dan budaya itu. Sehingga orang merasa wajib. Merasa wajib untuk minum susu. Bahkan sejak hamil. Ada susu hamil gitu ya. Ada susu macam-macam sekarang. Ada susu hamil. Susu naik haji dan segala macamnya gitu ya. Ibu tidak perlu minum susu. Selama ibu makan makanan yang bergizi seimbang. Cukup nutrisi ibu gitu. Dan kalaupun ibu diberikan suplemen saat kehamilan. Itu tidak apa-apa diminum gitu ya. Kita minum secara rutin. Suplemen yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan ya. Tapi ibu tidak perlu minum susu hamil. Ibu setelah saya melahirkan minum susu. Ibu menyusui juga tidak perlu. Selama ibu menjaga intensitas menyusuinya. Ibu tidak kurang air. Kandungan air. Karena kita jangan sampai dehidrasi ya. Ibu menyusui ya. Jadi harus rutin minum air. Minimal 2 liter sehari. Minum makanan-makanan berkuah. Ya. Kayak sayur-sayuran yang berkuah gitu ya. Kemudian cukup sayuran dan buahnya. Protein hewani yang nabati. Ibu tidak ada masalah. Cukup asih ibu. Karena susu itu sudah include ada di protein. Sekarang di hierarki piramida makanan ya. Jadi piramida makanan gizi seimbang. Susu itu sudah masuk dalam bagian protein hewani. Jadi dia sudah sama seperti ibu makan telur. Sama seperti ibu makan ayam. Makan ikan gitu. Kandungannya sama-sama. Kalsium. Tidak hanya dari susu. Bisa-bisa dapatkan dari kuning telur. Dari telur gitu ya. Jadi. Dan semua kandungan yang katanya di iklan itu ada susu. Ada di susu. Sebenarnya di makanan lain juga ada. Kayak zat mesi ada di bayam. Gitu ya. Jadi ibu yang penting adalah nutrisi. Perhatikan makanan ibu. Jadi gak perlu susu. Ketika. Mitos itu. Mitos. Dari hamil. Melahir menyusui. Sampai anak minum. Setelah anak 2 tahun. Minum susu formula lanjutan juga mitos. Ada yang berpikir bahwa. Yang bertanya juga. Berpikir bahwa. Kenapa sih kita selesai 2 tahun itu. Gak boleh minum susu formula. Bukan berarti gak boleh. Selama makanan bayi itu cukup. Bayi itu bisa makan dengan baik. Makanan gizi seimbang dan adekuat. Dia tidak ada masalah kalau tidak minum susu formula lanjutan. Karena semua kebutuhannya sudah cukup terpenuhi dari makanan yang dia makan. Oke. Terjawab kalau ibu menyusui tidak perlu minum susu juga. Oke. Selanjutnya bu. Bayi. Ada gak bayi yang alergi dengan susu ibunya? Bayi alergi susu ibu ya. Bayi. Angka kejadian alergi pada bayi itu sekarang makin lama makin meningkat. Ya. Zaman dulu mungkin belum ya. Sekarang mungkin karena ada perubahan-perubahan lingkungan juga mempengaruhi. Sehingga banyak sekali bayi yang mengalami alergi. Tapi bukan berarti bayi itu alergi dengan susu ibu. Bukan. Oke. Tapi karena mungkin makanan yang dimakan oleh ibu. Nah jadi misalkan itu bisa juga sebagai sinyal bagi kita saat MPAC nanti. Apakah bayi kita itu alergi terhadap makanan itu atau tidak. Jadi misalkan ibu makan telur dengan profsi yang banyak misalnya ya. Atau ibu makan telur satu aja. Kemudian ibu minum nyusui bayi. Kemudian terjadi bentol-bentol atau merah-merah pada tubuh bayi. Atau pada munkanya ya. Terlihat ada eksim gitu ya. Nah itu bisa jadi karena telur tadi yang ibu makan. Kalau bagi sebagian ibu yang beberapa makanan itu bayinya alergi. Kita sangat sarankan untuk ibu mengganti makanan itu dengan makanan yang lain. Misalnya ibu alergi udang gitu ya. Bayinya ternyata alergi udang. Kalau ibu makan udang dengan profsi banyak setelah nyusui kemudian merah-merah gitu ya. Berarti mungkin kemungkinan bayinya alergi makanan yang dimakan oleh ibu. Karena kan makanan yang dimakan oleh ibu kan mengalir ke asih gitu ya. Jadi ibu pending dulu makan udangnya. Bisa diganti yang lain atau makan cumi. Kata ibu makan cumi anaknya gak apa-apa. Berarti kan bisa kita ganti makanan udang. Tadi kan masih skala seafood juga ya. Dengan makanan yang lain seperti itu. Jadi bukan karena asihnya yang alergi. Tapi karena mungkin makanan yang ibu makan. Nah nanti saat MPAC juga ibu penting sekali untuk memperhatikan itu. Karena saat MPAC nanti bayi juga kita harus lihat apakah bayi itu alergi atau tidak pada makanan tersebut. Ada beberapa kasus bayi itu alergi pada makanan tertentu. Contoh kayak telur. Kuning telur itu sering jadi sumber alergi bayi. Nah kita kalau kita berikan kemudian timbul merah-merah pada bayi setelah selesai kita berikan itu MPAC. Kita bisa tunda beberapa bulan kemudian kita berikan lagi. Nah seperti itu. Oke berarti itu mitos. Jadi bukan asihnya tapi apa yang dimakan sama ibunya. Iya bisa jadi karena makanan yang dimakan oleh ibu yang mengalir pada asih. Sehingga membuat bayi alergi. Oke selanjutnya nih ibu. Ini udah mitos atau fakta yang dua terakhir deh ini. Ini bedong soal bedong kan biasanya kalau di masyarakat kayak di pergampungan lah misalnya itu masih menggunakan bedong untuk anaknya gitu. Kadang ada yang bedong itu sangat apa ya begitu kuat gitu ya. Biar anaknya sampai gak bisa gerak gitu ya. Ketas ya. Iya ketasnya juga lihat bayinya gitu. Jadi ini ada yang bilang kalau bedong itu bisa meluruskan kaki makanya sampai diikat gimana lah diputar-putar dililit sama anak. Itu mitos atau fakta? Mitos. 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 Jadi sebenarnya bedong itu bukan untuk meluruskan kaki bayi ya. Bayi itu memang terlahir seperti M shape. Seperti M huruf M gitu ya. Dia memang agak bengkok kakinya. Karena kan dalam kandungan selama 9 bulan dia dalam posisi seperti itu gitu ya. Nah jadi akan jauh lebih baik bayi itu digendong pun seperti itu. Seperti kayak katak gitu ya agak bengkok gitu ya. Seperti huruf M. Jadi bedong itu sifatnya sebenarnya untuk melindungi atau menghangatkan bayi. Ada bayi yang kalau di bedong itu tidurnya lebih nyenyak. Bukan berarti untuk meluruskan kakinya. Tapi hanya untuk bisa dia merasakan seperti rasa di dalam kandungan. Kita tahu ya Kak Nika kalau dalam kandungan itu kan selama 9 bulan ya. Itu dibawa kemana-mana sama ibunya ya. Hangat terasa dalam kandungan itu terasa hangat. Tetak jantung ibu terasa oleh bayi. Bayi bisa mendengar tetak jantung ibu. Merasakan gemuruhnya, air ketuban gitu ya. Saat dia keluar dia tidak merasakan itu lagi. Nah bedong itu membantu dia merasa nyaman dan aman. Seperti dalam kandungan. Jadi untuk menghangatkan dia saja. Menenangkan dia saja. Bukan untuk meluruskan kaki bayi. Jadi sebaiknya penggunaan bedong ini jangan dipakai terlalu ketat begitu ya. Betul, betul. Jangan dipakai terlalu ketat. Jadi secukupnya saja kita bedong gitu. Jadi kalau ketat jadinya bayinya susah bergerak. Kasian juga bayinya gak nyaman gitu ya. Kadang-kadang kalau bayinya terlalu ketat juga dia gak leluasa menyusui. Akhirnya dia gak rasa gak nyaman saat menyusui. Kalau gak nyaman menyusui pasti saat menyusui akan gelisah. Kalau seringkali ibu kalau bayinya gelisah saat menyusui dia mempikirnya dia yang salah. Itu bisa jadi karena faktor-faktor tadi bayi bedongnya terlalu ketat gitu ya. Sehingga bayi gak nyaman saat menyusui. Atau dia nyusui malah saat dipakai bedong merasa kepanasan gitu. Oke. Terakhir nih ibu. Mungkin ini lebih ke tips ya kali ya. Asi booster nih. Kadang bagi ibu-ibu ini masalahnya itu apa-apa. Itu kalau bayinya gak mau nyusuh, bayinya nangis, gak terima segala macem lah. Itu yang disalahkan dirinya gitu. Saya belum bisa jadi ibu yang baik nih. Gak bisa ngasih asi sama anaknya. Gak keluar asinya. Itu cara meningkatkan produksi asi itu. Mungkin apa sih yang bisa meningkatkan asi itu. Mungkin dari lingkungan atau orang-orang terdekat ya gitu. Bagaimana caranya ini untuk asi booster ini ibu? Iya. Asi booster alami itu adalah apa yang ibu sukai. Itu penting. Jadi kuncinya adalah kalau ibu menyusui bayi secara terus-menerus. Semau bayi, sekehendak bayi. Kita tahu tadi ya. Hisapan bayi akan produksi asi dengan maksimal. Jadi mau ibu makan apapun. Boosternya gak ada masalah selama ibu suka. Kalau ibu senang, happy. Malah itu akan membelajar produksi asi. Karena salah satu hormon yang produksi asi adalah hormon oksitosin. Hormon cinta namanya. Hormon yang mempengaruhi psikologis atau mental ibu. Kalau ibu happy. Itu pasti akan hormon oksitosin itu akan meningkat. Meningkat tajam gitu. Nah, kalau ibu beberapa masyarakat kadang-kadang percaya suatu makanan akan mempeningkatkan produksi asi. Kalau ibu senang makanan itu. Tidak ada masalah ibu makan. Tapi kalau ibu tidak senang. Merasa tidak nyaman makan makanan tersebut. Tidak perlu ibu makan. Jadi makan aja apa yang ibu sukai. Asalkan gak beli hebehan tadi. Bahkan kadang sesimpel ibu diberikan waktu me-time. Itu sudah meningkatkan asi juga. Meningkatkan hormon oksitosin. Misalnya nih. Kalau kita udah punya bayi itu kan nikah. Bisa mandi dengan tenang aja. Itu udah suatu hal yang berharga. Kalau misalnya ayah bantu. Ini ayah mendukung ibu. Dengan menggendong sebentar. Selesai bayi dimandikan. Kemudian kita gendong. Kemudian ibu dibiarkan mandi dengan leluasa. Dengan tenang. Itu juga udah meningkatkan hormon oksitosin. Boster asih alami. Atau bahkan kayak transferan suami itu. Udah masuk tuh. Coba cek katanya. Terus dia happy. Happy. Iya happy gitu ya. Itu juga udah asih boster. Jadi yang beredar di masyarakat. Tentang asih boster ini. Asih boster itu. Itu selama ibu senang. Tidak ada apa-apa dilakukan. Tidak apa-apa dicoba. Tapi yang penting adalah. Ibu suka. Karena apapun yang ibu suka. Itulah boster alami. Jangan sampai si ibu ini ternekan ya. Kadang misalnya mertua nih. Kalau asingnya gak keluar. Minum ini deh. Makan ini. Sementara kadang rasanya dari. Kadang dari apa ya. Bahan-bahan tradisional ya ibu. Itu kurang enak gitu. Kurang enak aja makannya gitu. Atau pahit. Jadi gak suka. Jadi ya stress lagi. Iya betul. Tertekan. Tertekan. Itu makanya. Makanlah makanan yang disukai oleh ibu. Atau tindakan-tindakan simpel dari suami. Menyenangkan hati ibu. Transferan ya. Iya. Dukungan. Transferan tadi ya. Dukungan dari keluarga lingkungan terdekat. Keluarga terdekat. Seperti misalnya. Ibu tidak kelelahan. Kadang-kadang ibu saat menyusui kan juga sudah cukup menita waktu. Nanti dibantulah. Apa. Kebutuhan rumah tangga. Seperti kayak mencuci. Dibantulah dengan suami. Atau dengan orang yang ada di rumah. Oke. Udah habis nih pernyataan mitos infakta kita. Gak merasa nih. Udah sangat lama nih kayaknya. Seru ya. Seru ya. Mitos infakta ini ya. Mungkin masih banyak yang belum kita bahas ini ya. Karena keterbatas waktu juga kita. Jadi tribunan itu dia. Tadi pembahasan mitos atau fakta dari ibu menyusui. Nah jadi bagi yang udah tahu nih. Ayo diperbarui lagi informasinya mengenai mitos atau fakta. Mungkin seputar ibu menyusui. Agar gak keliru nanti. Mau ngambil yang mana. Mau mendengarkan yang mana. Kemudian juga Ibu Elisa. Terima kasih. Sudah hadir di tribun padang di sini. Berbagi ilmu bersama kita di sini. Semoga lain kali bisa ke sini lagi. Kita bahas topik-topik menarik lainnya. Siap. Siap. Oke tribunan itu dia. Episode mitos atau fakta menyusui. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan. Program tamu kita tribun padang. Tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Saya Nika Frilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 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 Bye-bye.